Intro Memasuki akhir pekan menjadi tanda untuk segera berkemas dan memesan hotel di kota yang akan dituju. Tapi kalau IPDRs ingin liburan ke salah tiga, jangan sampai kelewatan nih untuk bermalam di hotel yang satu ini. Ini unik banget! Masuk ke dalam kategori hotel terkecil dan tertipis kedua di dunia, mikro hotel ini tetap mengedepankan kenyamanan kamar dengan berbagai fasilitas yang dimiliki. Tak hanya itu, bangunannya yang super estetik juga menjadi daya tarik bagi para pengunjung, di mana lagi kalau bukan di P2 Rooms. Oke, IPDRs saya sedang berada di Sokowoti, salah tiga. Jadi saya ini mau mengunjungi salah satu hotel terkecil kedua di dunia. Dan ini ada di salah tiga. Bisa kebayang nggak IPDRs? Ini gang nih ya. Nih, ini gang ya. Nah, segini ya. Ini gang nih. Ini gang nih ya. Nah, ini nama hotelnya adalah P2 Rooms. Lah! Tuh! Bisa kebayang nggak? Gang aja udah sempit. Ini lebih kecil lagi. Tapi ini keren sih. Kita menduduki hotel terkecil kedua di dunia. Tapi estetik sih. Kita masuk aja ke dalam. Halo, Mas. Halo, Mas. Fadi. Danai, Mas. P2 Rooms. P2 Rooms? Oke. Selamat datang di P2 Rooms. Sebentar, ini saya lagi mengagumi hotel ini. Ini beneran hotel? Di P2 Rooms adalah hotel tertipis di dunia. Tertipis nih ya? Tadi saya udah ngukur. Bahkan gang lebih besar daripada ini hotel. Jadi di gang itu malah 3 meter lebih. Kalau di P2 Rooms ini hanya 2,8. Hanya 2,8. Tapi kalau misalnya boleh tahu, di sini itu ada berapa kamar nih? Di sini ada 7 kamar. Oh, P2. Iya, P2. Oh, P2 itu maksudnya? Iya, dan ada 7 lantai. Ini di belakang apa? Yuk, kita lihat. Jadi di lantai sini, ini kita ada ngopong ngopi. Kopi kita. Dan di sini juga sekali lagi jadi lobby. Dan ada kita. Bentar, itu tempat ngopi. Iya. Lobinya mana? Lobinya di sini. Terus? Dan di sini, kalau misalnya kita mau akses ke atas, kita punya 2 akses. Yaitu tangga dan ada lift. Liftnya ini yang rame banget di social media. Ini liftnya. Ini lift apa ini, Mas? Lift. Ini tarik bisa? Pak Tum, ini hanya langsung tarik. Dan ini hanya 75 cm. Dan muat hanya 1 orang. Ini beneran bisa nih? Bisa. Silahkan mau dicoba. Berapa kilo? Maksimal beban 150 kg. Ayo, coba. Ini untuk kesedutnya. Mas, itu nggak ada talinya? Nggak. Jadi ini memang kekuatannya dari semua angin. Jadi vakum nggak. Naik turunnya semua angin. Kok kepikiran? Mungkin kalau pasang lift di sini nggak kuat ya? Karena di sini itu kan karena memanfaatkan kebatasan lahan. Jadi semuanya dari 1 cm pun harus dipikirkan. Jadi di sini lobby, UMKM, akses, kitung, semuanya ada di sini. Oke, saya penasaran nih untuk melihat kamarnya. Oke, kita langsung naik aja, Kak. Ke tangga ya? Oke. Meskipun memiliki 2 akses untuk naik ke atas, yaitu melewati tangga yang super estetik dan juga lift. Tapi rasanya nggak afdol ya jika tidak mencoba menaiki vakum lift ini. Eits, tapi ingat ya. Vakum lift ini hanya untuk 1 orang aja loh. Sekarang kita mau cobain liftnya guys. Oke, ini kamarnya ya? Iya, ini kamarnya. Pintunya juga kecil ya? Iya, silahkan Kak. Oh my God, lucu banget kamarnya. Ini berapa ukuran kamarnya? Ukurannya semuanya total 11 meter persegi. 11 meter persegi, tapi bisa di-design se-cozy ini. Ini saya dudukin kamarnya. Iya, boleh. Silahkan Kak. Kasurnya untuk... Ini apa nih? Itu kamar mandinya. Hah? Masih ada kamar mandi? Iya. Tinggal dibuka, dan ini kita hidupkan. Nah, seperti ini kamar mandinya. Keren loh ini. Ini mungkin untuk orang-orang atau IPDers yang terinspirasi punya kos-kosan. Iya. Atau punya kamar yang kecil, tapi bisa di-design se-cozy ini. Tuh, ada washtub. Tuh, ada washtub. Ada tempat ke-charge, aca, terus ini tempat untuk mandi, ya kan, mandi sini, dan sambil bisa ngeliat pemandangan di luar tuh. Wah ini keren sih, semua ini lucu sih. Jadi di pitu, tujuh kamar tuh temanya beda-beda. Oke, ini tema apa nih? Ini yang ini, The Cyber of Blue. Oh itu, maksudnya itu gunung ya? Iya, itu gunung. Satu, dua, dan disitu kalau pas terang bisa kelihatan turun opening. Disitu. Oke, oke. Keren, keren. ати-bersi ini menikmati... Sopra-ked. Hier m encrypted. ію- cóp 됐urnya. Sopra, diqué audio. Sopra wide itu, dipot anticipating them. Terima kasih.